Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat luar alfiat dilengkapi segitanya dan diletakkan segala urusan dan usahanya Amin Amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk kejalan virtual hanya di desa Suwanting menuju ke tolkah yang mati dan seperti apa keseruan perjalanan kali ini simak terus videonya sampai selesai dan sebelumnya bismillahirrohmanirrohim pokok tetap kespol sancen Dumpen sepol PC media menerima pembuatan kaos jaket jersey printing hoodie varsity undangan brosur dan segala macam kebutuhan cetak dan konveksi yang lainnya murah amanah dan berkualitas hubungi nomor 085-866-866-884 dan seperti teman-teman lihat percanaan kita mulai dari bukan saya kurang begitu paham apa ini namanya jelas jalur ini merupakan akses untuk menuju ke dokter Kahyangan ataupun jalur mendaki Gunung Merbabu Tiasuanteng teman-teman terlihat kondisi jalanan basah ya karena menurut informasi itu tadi subuh di wilayah ini turun hujan teman-teman dan sebagai tambahan informasi jalan ini bukan merupakan akses untuk tamayan atau jalur yang diprioritaskan untuk menuju tol kayangan teman-teman karena teman-teman bisa lihat sendiri dan isi jalanannya yang cukup backstreet dan tidak terlalu besar ya ya mungkin jalur ini merupakan akses penghubung dari desa-desa yang berada di wilayah di sini ke Suantik atau ke Wonoleklo ya mungkin salah satunya kenapa disebut tol kayangan juga seperti ini ya berada di atas ketinggian dan mungkin apabila turun kabut itu sedikit terlalu tertutup ya saya menepi sebentar karena terlihat ada mobil pickup warga yang sedang lewat dan saya baru pertama kali ini melewati jalur ini teman-teman kami penasaran dengan jalur ini akhirnya saya memutuskan untuk melewati jalur ini dan kenapa saya memilih jalan ini karena jalan ini tentunya lebih dekat ya apabila ke negeri kayangan dibandingkan apabila teman-teman melewati jalur utamanya ya yaitu melewati ke wisata ketepas dan di sisi kanan kiri ini merupakan base camp perlagian dari Suantik ke Gunung Merbabu ya teman-teman bisa melihat kondisi jalannya cukup menanjak dan jalannya itu bergelombang ya terlihat sekali pada retak ya dan itu bukan aspal ini merupakan corcoran ya yang mungkin sudah dibangun beberapa tahun lalu yang mana sudah mulai retak nah ini sampai sini terlihat motor perang kami itu mulai kelelahan ya karena dengan tanjakan yang sangat ekstrim seperti ini sedangkan motornya motor tua dinaikin dengan berat yang mungkin lebih dari 100 kilo ya sehingga terlihat kesusahan melewati jalur ini teman-teman dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menemui jalan yang datar kembali ditambah dengan pemandangan alam yang sangat indah sekali ya Nah di depannya ada percabangan yang sisi kiri itu merupakan jalur untuk menuju puncak Gunung Merbabu teman-teman dan ini kita lihat akses ke negeri Kayangan semakin mengerikan di sisi kanan kita ini merupakan jurang ya jadi kita harus tetap pas pada tambah lagi jalanan kali ini cukup licin karena tadi malam memang turun hujan ya informasi dari warga sekitar sini ya kanan-kiri ini hutan teman-teman jadi kita harus tetap pas pada juga ini saya bersama anak dan istri ini edisi menyiksa motor perang dan sesampainya disinipun terlihat ya jalanan semakin mengecil berbeda ya saat kita masuki awal disa suanting tadi ya itu cukup lebar akan tapi saat kita sudah masuki percabangan yang salah satunya untuk menuju puncak Merbabu itu ini menemui jalan yang cukup sempit sekali ini bahkan kami rasa kalau mobil pun kesusahan ya apabila bersimpangan dengan motor ya ini cuma satu mobil saja ini mungkin warga-warga sekitar saja yang boleh lewat sini pastinya untuk mengangkut berhasil taninya ya kalau motor simpangan masih bisa ya ini karena terlihat dua jalur ya kanan-kiri ya kalau mobil kan mobil kan kanan dan kiri ruda kanan dan kiri pasti pas itu cuman kalau sewaktu-waktu simpangan itu tentunya akan kesulitan dan sayangnya saat kita melewati sini itu cuaca mendung ya tidak cerah ya apabila cerah itu terlihat gunung merapi dan merbabu dari sini bergantian ya tadi video kami putus sebentar dan kami bertanya kepada warga untuk memastikan saja bahwasannya kita tidak salah jalur untuk menuju ke negeri kahyangan yang ada di ponolilo teman-teman dan menurut informasinya disini adalah belok kanan dan tidak jauh dari sini kita akan sampai di lokasi teman-teman dan disini jalannya mulai menurun ya berbeda saat awal-awal tadi banyak tanjaan akan tetapi saat ini kebaliannya kita menemui turunan yang cukup panjang sekali jadi harus tetap hati-hati ini saya jalan pelan ini karena jalannya cukup licin wah tapi pemandangnya Masya Allah bagus sekali teman-teman terlihat disini beberapa warga sedang beraktifitas di kebun ya rata-rata itu kebanyakan tembakau atau kol cabai sama itu ya apa namanya berambang dari kejauhan sudah tampak ya negeri kahyangan wonolelo magelang di depan itu ya mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan sampai di lokasi teman-teman videonya nanti saya stop sampai di lokasi ya disini kita menikmati dulu keindahan alam yang ada di desa suwanting ini dan kembali jalanan disini tuh mengecil ya dengan turunan yang cukup tajam sekali nah alhamdulillah turunan yang tajam sudah berhasil kita lewati teman-teman terlihat di depan kita kabutnya mulai berjalan ke arah kita ya itu ya putih sekali ya dan sisi kanan kiri ini merupakan jurang teman-teman kita lanjut tadi saya sempat berhenti sebentar ya sekedar untuk berfoto-foto saja dan langit terlihat sedikit cerah ya semoga saja nanti siang cerah dan ini merupakan pintu gerbang tol kahyangan dan sekaligus video kami akhiri dulu sampai disini teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati